Halo guys, bagi kalian yang penasaran dengan parfum Arnott terbaru yang terinspirasi dengan wangian seperti Frustacee Yo Fresh jangan lupa nonton video ini sampai habis Halo guys, saya Finko di sini dan di video kali ini akan merekomendasikan ke kalian parfum terbaru dari Arnott nah ini adalah parfum yang paling baru dari Arnott dan berjudul Aura Fresh nah parfum ini terinspirasi dengan parfum Frustacee Yo Fresh jadi dari notes by notesnya itu kalian bisa bandingkan dia itu lebih kurang dengan Frustacee Yo Fresh nah apa sih bedanya dengan Frustacee Yo Fresh? karena kalau kita lihat dari patokan notes by notes mungkin kalian akan merasa parfum ini nggak ada bedanya sama sekali tapi kalau kita sebut cara langsung sebenarnya parfum ini mempunyai karakter masing-masing yang berbeda nah jadi kita bahas dulu tentang Arnott Aura Fresh yang pertama kali kalian sniff di Arnott Aura Fresh ini adalah parfum yang bener-bener dia itu fresh, clean, aquatic dan dia itu cocok banget untuk kalian di kegiatan summer kegiatan summer yang berpanas-panasan di wadrik matahari ataupun di occasion apa saja parfum ini sangat versatile dan masuk ya so untuk kalian yang baru saja menuncur di dunia parfum ya kalian ingin coba parfum untuk bottle pertama kalinya kalian wajib coba parfum ini dan aku bisa jamin kalian akan suka dengan parfum ini karena dia lebih easy going to wear and smell so good and fresh ya diawali dengan kesan fresh citrus, warm, spicy yang di middle nose-nya terus nanti kalau pada kalian semprok di kulit dia itu tahap penyesuaian suhu kulit akan merasa lebih wangi yang tropical di aquatic dia itu dikatakan warm spicy terus aquatic banget deh pokoknya enak banget di hidung sehingga parfum ini aman untuk kalian yang beli baik ya dan apabila kalian lagi tengah koleksi parfum price ya ini sangat direkomendasikan terus kalau kalian bandingkan di notch by notch ya dengan prosesi ear price itu kalian akan bingung loh notch-nya itu kok lebih kurang sama ya jadi wangiannya lebih kurang sama dong ya tidak begitu ya karena kalau kita sniff secara langsung parfum itu dia tuh punya karakter berbeda apalagi oil kandungan dari notch-notch itu itu kalau misalnya kadarnya itu berbeda itu wangiannya yang dihasilkan bakal berbeda juga nah jadi untuk versi ear price wangiannya kayak mana dong jadi aku langsung semprotkan di kertas untuk yang versi ear price versi ear price ini kalau aku bilang dari awal itu dia lebih wangian ke woody gitu jadi dia tuh spicy woody ya dia ada kayak wangian saffron dan ada wangian sedikit pepper sehingga parfum ini lebih menyesamkan agak dewasa jadi dia tuh gak se versatile aura fresh menurut aku dia ada sedikit karakter yang berbeda dimana aura fresh lebih terasa summer lebih aquatic sedangkan yang versi ear price dia tuh terasa lebih woody lebih mature nah jadi bedanya disitu terus kalau untuk di armark aura fresh ini sebenarnya parfum yang konsentrik di DP menurut aku parfum fresh mempunyai ketahanan yang lumayan bagus dia tuh bisa bertahan di kisaran 7 hingga 8 jam jadi parfum ini kalian tuh gak usah khawatirkan untuk overspray jadi parfum ini tuh sama sekali tidak bikin kalian flowing ya jadi gak perlu mahal-mahal untuk kalian beli parfum yang udah capai juta-jutaan nah ini adalah parfum yang worth it terus wangiannya juga enak aman untuk blind buy so untuk kalian yang dari awal udah koleksi versi ear price ya kalian ingin coba parfum ini mungkin coba dulu testernya kedua parfum ini cukup berbeda walaupun dari notesnya itu hampir sama jadi untuk kalian yang tengah koleksi parfum-parfum fresh ya ini parfum sangat saya rekomendasikan so demikian untuk video kali ini jadi buat kalian yang lagi cari parfum fresh jangan lupa kalian beli parfum satu ini karena aku yakin banget kalau kalian coba parfum ini kalian pasti suka banget oke dan jika kalian punya komentar lain silahkan kalian drop your comment di bawah ini dan yang belum subscribe silahkan di subscribe kita ketemu di video berikutnya thank you for watching and have a nice day peace